Intro Yala Asia sudah dimulai pekan lalu dan kini sudah memasuki matchday kedua. Sejauh ini ajang 4 tahunan tersebut terbilang lancar. Tentu sebuah kesuksesan yang tampaknya akan kembali didapatkan oleh Qatar. Namun sebagai tuan rumah, Qatar juga mengucapkan terima kasih kepada negara peserta. Karena mereka juga ikut meriakan ajang paling bergensi di benua kuning tersebut. Salah satu ucapan terima kasih itu ditujukan kepada Indonesia. Lantas bagaimana ceritanya? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, pada tahun 2022 yang lalu, Qatar sukses menggelar Piala Dunia. Kesuksesan itu terlihat dari segi kepuasan tim serta para supporter yang hadir. Sesuatu yang sangat wajar. Karena pada Piala Dunia yang lalu, Qatar benar-benar sangat totalitas ketika menjadi tuan rumah. Bahkan mereka sampai mengeluarkan uang lebih dari 3.000 triliun untuk mempersiapkan itu semua. Mulai dari stadion, lapangan latihan, hingga aspek-aspek lainnya. Tak hanya itu, negara timur tengah tersebut juga memperhatikan beberapa hal yang mungkin terjadi. Salah satunya adalah iklim panas yang ada di sana. Maka dari itu, Qatar sampai menyediakan sebuah fasilitas pendingin yang ada di stadion. Tujuannya adalah supaya fans yang menonton pertandingan tetap merasa nyaman tanpa merasakan panas sama sekali. Selain itu, Qatar juga mampu membasmi beberapa penyimpangan selama Piala Dunia. Di antaranya adalah isu LGBT yang terus digaungkan oleh negara-negara Eropa seperti contohnya Jerman. Atas tindakan itulah, Qatar langsung mendapatkan pujian dari beberapa negara. Termasuk negara-negara dari timur tengah seperti Arab Saudi, Iran, hingga Jordania. Emir Qatar selaku pemimpin tertinggi kemudian memberikan pengakuan jika negaranya sudah memenuhi janji untuk menyelenggarakan kejuaraan besar seperti Piala Dunia. Kami telah memenuhi janji kami untuk menyelenggarakan kejuaraan luar biasa oleh negara-negara Arab yang memberikan kesempatan bagi masyarakat dunia untuk belajar tentang kekayaan budaya kami dan orisinalitas nilai-nilai kami, kata Emir Qatar pada situs resmi FIFA. Selang satu tahun kemudian, Qatar kembali mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah Piala Asia. Mereka berhak menjadi tuan rumah setelah ditunjuk AFC untuk menggantikan China yang mengundurkan diri. Tentu sebuah kesempatan yang akan kembali dimanfaatkan oleh Qatar untuk menyajikan sebuah turnamen yang megah. Dan demi mewujudkan itu semua, Qatar sampai memakai tujuh stadion yang sebelumnya digunakan di ajang Piala Dunia. Emir Qatar kagum dengan penyelenggaraan Piala Asia Saat ini Piala Asia sudah berlangsung dan Emir Qatar selaku pemimpin tertinggi di negara itu memiliki ekspektasi tinggi terhadap ajang empat tahunan tersebut. Salah satunya adalah kemeriahan turnamen. Dan jika melihat opening seremoni beberapa waktu yang lalu, Emir Qatar mengaku puas karena yang dia lihat lebih hebat dari apa yang dia bayangkan. Mengingat Piala Dunia 2022 diadakan di sini setahun yang lalu, ekspektasi saya tinggi. Apa yang kami alami jauh lebih hebat dari apapun yang saya bayangkan, kata Emir Qatar pada laman resmi AFC. Indonesia ikut meriahkan ajang Piala Asia Kemeryahan Piala Asia tentu juga mendapatkan dukungan dari negara peserta. Salah satunya adalah Indonesia, di mana mereka sampai mengadakan beberapa acara untuk memeriahkan Piala Asia. Contohnya adalah acara musik, yang di mana acara itu sempat mendapatkan beberapa perhatian dari media dan orang-orang yang ada di sana. Dan acara itu akan terus ada sambil menemani perjalanan tim Nas di ajang Piala Asia. Terima kasih telah menonton! Piala Asia terbaik Piala Asia tahun ini memang belum selesai. Namun jika bisa diprediksi, Piala Asia kali ini bakal masuk sebagai salah satu Piala Asia terbaik. Alasannya adalah kemeriahan hingga suasana selama turnamen berlangsung. Jujur saja, pada Piala Asia tahun ini, vibes-nya sudah seperti Piala Dunia. Hal itu didukung dengan tempat penyelenggaraannya yang memakai stadion bekas Piala Dunia pada tahun 2022 yang lalu. Jadi itulah saat Emir Qatar kagum dengan penyelenggaraan Piala Asia tahun ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!